Satu kesempatan yang baik sebenarnya untuk kita menjelaskan kepada masyarakat, memang pada waktu itu salah persepsi dan salah penangkapan antara hutang dan rugi. Sebetulnya bukan rugi, tetapi memang kalau kita lihat secara korporasi, tentu any corporation di dunia pasti punya hutang. Dan umumnya malah terbalik ya, hutang lebih dominan 30% equity, 70% hutang. Tapi dalam kasus ITDC, equity kita justru 70% lebih. Hutang kita cuma 4,6 triliun, itu hutang kita. Which is itu sangat kecil dibandingkan dengan sizing korporasi. Tetapi waktu itu mungkin teman-teman menangkapnya keliru. Ini satu hal. Jadi bukan rugi 4,6 triliun, tetapi itu hutang perusahaannya itu bisa dilihat di neraca dan lain sebagainya. Secara korporasi, bukan mandalika. Bukan karena sirkuit mandalika. Gak ada hubungan saja dengan sirkuit. Yang kedua adalah pemahaman mengenai mandalika. Mandalika ini sebetulnya kawasan 1200 hektare. Bukan sirkuit. Nah, mungkin beberapa daripada teman-teman tidak memahami bahwa mandalika itu karena yang terkenal kan sirkuitnya. Jadi dianggap itu mandalika itu sirkuit. Nah, yang ketiga mengenai rugi. Jadi bagaimanapun secara korporasi, tentu setiap event kita melakukan evaluasi. Sebenarnya saya pernah sampaikan, parameternya tentu satu, kita harus lihat exposure-nya. Jadi satu event itu ada tiga parameter yang kita ukur. Satu adalah media exposure-nya. Apakah event itu kemudian memiliki media exposure yang signifikan untuk sehingga mempromosikan destinasi kita. Yang kedua, economical impact. Dia memberikan impact enggak terhadap perekonomian daripada masyarakat setempat. Yang ketiga tentu return on investment-nya. Kalau kita invest, tentu kita cek return on investment-nya. Nah, dalam kasus semua event yang kita selenggarakan untuk mempromosikan, tiga parameter ini harus tercapai. Kalau tidak tercapai, tentu saya sebagai yang memimpin perusahaan ini, mereview ini masih bisa kita continue atau tidak. Nah, waktu itu di dalam rapat itu saya menyampaikan bahwa karena ketiga parameter ini tidak tercapai, mestinya ini kita stop, gitu. Nah, karena itu di dalam rapat disampaikan, kemudian mungkin diambil sepotong-sepotong, jadi seolah-olah yang muncul itu narasi sirkuit rugi 4,6 triliun. Sebetulnya enggak ada, sirkuitnya enggak rugi. 3,6 triliun dan tambah 1 triliun itu adalah hutang perusahaan yang which is itu normal. Kita mampu menyicil, jadi enggak ada masalah. Yang rugi itu adalah WSBK, bukan MotoGP. Jadi harus dilihat satu per satu, gitu. Ini kesempatan yang baik, sebetulnya kita menjelaskan dan mudah-mudahan nanti jadi clear di masyarakat. Tidak seperti itu, sebetulnya. Oke, WSBK berarti dihapus nih, Pak? Belum juga, kita masih review. Oh, berarti saat ini masih menjadi pertimbangan dari injury? Kita bernegosiasi, ya. Kita lihat lagi, mungkin enggak ini event ini mencapai tiga parameter tadi atau tidak. Cara bisnis ini oke enggak, ya? Ya, bagaimana pun pertanggung jawaban kita kan bisnis ya. Jadi kalau invest nanti enggak untung dan rugi itu saya yang malah dipertanyakan, nanti saya yang diperiksa, ya kan? Nah, ini pertimbangan-pertimbangan ini yang tentu kita lihat bagaimana ke depannya. Oke, WSBK tengah dipertimbangkan oleh injury. Event-event apa lagi nih, Pak? Khususnya internasional yang saat ini tengah difokuskan untuk digelar di Manalika? Ya, tentu saja kita punya MotoGP Oktober ini. Kita akan bangun equestrian itu untuk dunia. Lepas balap setiap bulan akan kita lakukan balap berkuda di situ. Kemudian kita akan ada Porsche Challenge. Ada 15, itu kurang lebih lima kali setahun. Jadi sudah datang sekarang kurang lebih 13 sampai 15 mobil Porsche GT3 yang akan pakai untuk balap di dalam gitu. Kemudian kita punya Asia Road Race di Manalika juga. Jadi setiap minggu itu sirkuit Manalika penuh saat ini. Belum lagi, komuniti-komuniti yang melakukan. Nah, ditambah lagi nanti kita akan bikin one of the best golf course di Manalika. Karena memang view-nya sangat bagus ya. View Manalika itu sangat bagus. Bersama dengan resort-nya. Tapi semua ini kita kembangkan dengan menggandeng investor ya. Jadi bukan kita yang mengembangkan, tapi kita lebih banyak menggandeng investor untuk berinvestasi di lahan-lahan beli kita. Berarti tidak betul ya, Pak, setelah gelaran event-event internasional di tahun lalu saat ini Manalika ditinggalkan. Oh, enggak. Justru saat ini momentum yang sangat baik. Jadi Oktober ini kita akan buka mall. Jadi ada mall di situ, partner juga ya, bukan kita ya. Jadi ada di tanah kita. Kemudian hotel, baru saja hotel Pullman. Ada tiga hotel yang under construction. Kemudian ada beach club, lagi dibangun juga di Manalika. Kemudian equestrian, kita mulai signing. Kemudian golf course, kita akan next month kita akan signing. Jadi justru percepatan pertumbuhan di Manalika ini sangat luar biasa. Dan itu sirkuitnya setiap minggu penuh. Ya hampir setiap minggu ada gelaran event yang kita lakukan. Baik itu sehingga traffic di kota Manalika sendiri dan tingkat union hotel di sekitar kita itu meningkat cukup signifikan. Oke. Dengan berbagai macam yang tadi Anda kata, yang terkait dengan Manalika, ini sebenarnya Manalika mau dilihat sebagai apa sih, Pak? Manalika ke depan akan menjadi sport and entertainment destination. Jadi kawasan khusus ekonomi, kita spesifiknya adalah sport and entertainment. sama seperti di Samuel kita bangun khusus untuk medical tourism, ini akan jadi sport and entertainment.